Tiap orang itu punya fetis tersendiri yang sebenernya mungkin lu malu gitu buat ekspresiin itu. Tapi sebenernya ya deep down ada, kita tuh punya fetis tersendiri, cuma kadang orang denial gitu kayak enggak. Welcome to Swellcast, a podcast serius from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs, hosted by Danan DNA. Ya, kita mulai teman-teman, sampai lagi kita Swellcast edisi sekarang, gue bersama Novi dari Kinky Move. Kinky, sebutannya gimana sih, Novi? Sebenernya sebutannya Kinky, tadinya mau Instagramnya Kinky aja kan? Iya, Kinky. Gak pake embel-embel belakangnya lah, tapi ternyata gak bisa. Terus mikir apa sih sebenernya yang keren ya. Terus akhirnya kita pake move, move-nya itu sebenernya dari movie. Karena kan kayak jaman dulu, film-film kayak yang 20-20. Semuanya dalam bentuk film ya, dalam bentuk movie. Jadi akhirnya kita pake Instagramnya Kinky.Move. Tapi sebenernya namanya sendiri Kinky. Kinky ya? Kan IG-nya itu Kinky.Move itu ya? Iya, benar. Kan MOV. Itu jadi kayak file extension ya? Benar. Bukan Kinky 3GP. Tadinya mau itu. Tadinya mau itu. Jumlah terlalu gimana sih ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, sebetulnya Kinky itu berapa lama ya? Udah berapa lama ya? 2 tahun yang lalu ya? Kalau gak salah. Ada? Januari 2021 itu baru setahun. Oke, 2020 berarti. 2020 Januari lah. Oke, iya. Baru jalan. Sebetulnya pas itu awal karena kita ketemu di Risa Diser James, ya kan? Iya, benar. Jadi gue tuh sempat mantau ngeliat gitu ya. Kalau gak salah itu videonya itu yang keluar adalah kayaknya banyak redis-redis gitu bukan? Iya, benar. Iya kan? Iya, iya, iya. Gitu kan? Nah, terus gue mikir tuh. Ini ibaratnya brand apa nih ya? Apa yang mau dia tawarkan gitu ya? Terus ternyata begitulah ya 20 plus tadi ya? Iya. Dan gue ngerasa gak tuh, gak tau ya, gue ngeliatnya itu tuh keren gitu. Karena 20 plus-nya itu terkomunikasikan dengan baik menurut gue. Oke. Tidak, gini, image-nya itu kan, ya apa ya, poket apa ya, jemputnya apa ya, gitu kan? Tapi dikemasnya itu indah. Gue ngeliatnya as an art jadinya gitu. Dan aja ini keren banget gitu kan. Nah, sebenarnya yang pengen gue atasnya apa sih yang ditawarkan si Kinky itu? Kenapa sampai cicat terus bikin bokep-bokepan itu gitu ya? Akhirnya bisa terekspresikan dalam bentuk apparel gitu. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya gue gak mau bikin loading line. Oke. Jadi awalnya itu Kinky itu bukan brand. Oke. Tapi gue itu awalnya mau bikin magazine. Iya. Magazine-magazine bokep gitu lah masalahnya. Tapi yang, ya, kalau dulu kan kayak ada yang mungkin majalah Clayboy gitu-gitu ya. Nah, tapi gue tuh mau bikin magazine pada awalnya. Tapi mengingat sekarang udah digital nih apa-apa. Jadi gue bingung nih magazine. Kalau misalkan cuma e-magazine kurang seru. Karena kan yang seru dari magazine itu sebenarnya fisiknya kan. Lu punya fisiknya lu koleksi. Terus abis itu kayaknya bikin magazine agak lumayan nih. Keluar duitnya banyak. Iya. Dan ngerintis magazine itu susah. Karena kita mesti punya writer sendiri. Emang yang ada orang yang untuk konsisten kontributor di dalam magazine gitu kan. Terus sampe pada akhirnya yaudah deh bikin brand aja. Tapi gue mau tetep 20 plus plus ini. Bagaimanapun caranya gue tetep mau kayak gitu. Kenapa? Karena menurut gue tiap orang itu punya fantasi sendiri. Tiap orang itu punya fetish tersendiri yang sebenarnya mungkin lu malu gitu buat ekspresiin itu. Tapi sebenarnya ya deep down ada. Kita tuh punya fetish tersendiri. Cuma kadang orang denial gitu kayak enggak ah, enggak ah. Tapi sebenarnya kalau dipunting dikit nih pasti jujur gitu. Kayak ya gue ada fetish ini. Tuh sebenarnya. Tapi kan ya gue mau bikin gimana caranya agar orang ya yaudah. Enggak apa-apa loh kalau lu punya fetish gitu. Kalau lu punya fantasi tersendiri. Dan itu bukan sesuatu hal yang lu malu akan hal itu. Karena wajar-wajar aja. Kayak kadang misalkan lu nonton bokep nih. Terus kan di bokep maksudnya banyak ya kategorinya. Terus lu nonton yang emang khusus fetish. Misalkan let's say BDSM ya. Yang paling, maksud gue paling general lah. Mungkin semua orang udah tau BDSM dari film Fetish Years of Grey apa segala macem. Itu sebenarnya kalau lu, apa ya. Lu pasti nonton film itu kan karena either lu demen bokepnya. Ya kan. Atau emang lu ternyata tertarik sama hal BDSM itu. Ya sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa banget gitu. Kalau misalkan lu punya fetish ataupun ketertarikan sesuatu ya dalam hal seksual gitu. Ya itu gimana tugasnya Kinky ini menyampaikan hal itu dengan baik. Dan sopan. Ya, 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 ya. Gitu sih. Dan gue, ya, ya, dan sopan gimana ya. Sopan tanpa kutip ya, jadi maksudnya ya. Tapi emang akhirnya nyampe, maksud gue gitu. Nyampe, nyampe, gue minimal ya maksudnya. Nyampe ke gue, gue bisa nangkep gitu. Gitu kan. Terus belum lagi foto-foto apa tuh. Ada yang dikerang, ada tangan gitu kan. Ah, ini Kinky dapet aja nih foto-foto kayak begini gitu kan. Itu foto-foto itu sebenernya waktu itu kan jadi gue mau launchingnya itu waktu itu dalam bentuk party. Nah di partinya itu sebenernya bukan party aja tapi ada mini exhibition. Oke. Nah mini exhibition itu kita curate beberapa fotografer yang emang di Instagram mereka ini udah agak kekingki-kingki ya nih. Yang fotografer emang berani lah kita sebutnya ya. Jadi kita kasih mereka, pada waktu itu tema pertama kita first collection itu adalah BDSM. Nah jadi kita minta kayak, coba lu foto yang sesuai nih sama BDSM atau sama konsepnya Kinky sama Kinky-nya. Nanti kita pilih foto terbaik. Nah jadilah ada foto-foto seperti itu. Nah untuk fotografernya lu cari sendiri atau memang udah ada atau gimana? Kebetulan waktu itu dari channelnya ex-partner gue ya. Oke. Karena ex-partner gue itu waktu itu fotografer jadi banyak lah temen-temen fotografernya dia gitu. Terus kalau gak salah launchingnya waktu itu yang pertama kali itu di Zodiac bukan sih? Di Hotel Monopoly. Hotel Monopoly. Iya. Ya disitu ya. Merah-merah juga tuh kalau gak salah nuansanya ya? Bener. Kan disitu. Karena kan merah-merah agak meskipun gitu ya. Merah-merah gitu kan. Nah terus ID dasarnya kan berarti kan adalah ya perihalian 20 plus gitu ya. Iya. Terus gue juga sempat nah koleksi selanjutnya setelah yang habis dari situ apa? Eh abis itu kita ada mini collection yang gak gitu apa ya gak gitu vulgar lah. Oke. Itu mini collectionnya tie-dye gitu. Oke. Terus abis itu ada sama hentai belakangnya. Sebar hentai. Terus abis itu di collectionnya lagi ada pantura. Pantura itu berarti yang Indonesia, bahasa Indonesia itu kan? Bener. Bahasa Indonesia. Di belakang-belakangnya itu kan? Kalau lu liat di belakang kan banyak tuh yang menyeleneh-menyeleneh kan? Nah kita masukin lah pantura itu. Terus abis itu terakhir ini kita baru rilis artis bokep. Nah cuma surprisingly artis bokep ini laku ternyata. Karena artis bokep 80's kan? Oke. 80-an dan ternyata. Contoh siapa? Terakhir itu Jenna. Jenna. Jenna Jameson. Ya. Jangan apa lagi? Bener bener. Jenna Jameson. Oke. Nah itu. Kalau satu doang? Dia doang image-nya? Dia doang. Dan di berbagai artikel kah? Cuma ada di kaos. Dan itu emang kita bikin kayak spesial ya. Oke. Spesial rilis. Enggak sebanyak yang kayak kita rilis pada biasanya lah. Oke. Enggak collection ya? Iya. Jenna Jameson. Terus abis itu ada lagi kemaren kita bikin ini One Night in Asia. Oke. Itu siapa? Itu film. Oh, film. Oke. Nah itu. Jadi sejujurnya gue sendiri itu masih susah sebenarnya menyampaikan dengan cara sopan. Oke. Itu. Iya sih. Enggak gue gak kebayang deh. Lu cewek ya, Nafya. Terus bikin-bikinnya begini gitu. Gue sih gak kebayang sih. Gimana? Sebenarnya kayaknya karena circle gue juga ya. Wishes itu cowok-cowok? Iya. Wishes itu cowok-cowok kan. Jadi mindset gue ini kayak agak ngikutin mindset mereka nih. Gitu. Dan menurut gue sebenarnya ada inspirasinya dari brand luar juga. Oke. Richardson. Itu dia fotografer ya? Eh. Bukan. Beda sama Terry Richardson. Oke. Beda. Oke. Sari-sari. Jadi Richardson ini emang dia walnya itu bikin magazine. Magazine yang collab sama ada waktu itu Kim Kardashian jadi covernya. Oke. Jadi emang sebenarnya magazine bokep dia. Semacam playboy. Iya. Terus abis itu dia mulailah keluarin brandnya kan. Jadilah brand clothing. Jadilah brand clothing gitu. Nah gue pikir kayak ya di luar aja bisa nih. Iya. Cuma ya emang gak se-vulgar kita sih sebenarnya dia cuma kayak logo, logo, logo gitu. Cuma cara fotonya aja yang vulgar. Nah gue mikir kayak di luar ada nih tapi gak seberani itu. Oke. Ya gue pengen gimana caranya gue jadi dia tapi gue lebih vulgar. Jadi kayak kinky kan lu kalo liat desain-desainnya hampir gak ada yang sopan menurut gue ya. Iya. Kayak maksudnya yang forbidden fruit itu kayak gambar jeruk terus ada jaringnya. Ya lu ngerti lah itu apa. Iya. Cuma kan balik lagi orang tuh melihat dari sisi bokepnya apa sisi indahnya itu desain gitu kan sebenarnya. Ya itu yang sebenarnya kita menyampaikan sisi indahnya. Tapi kan balik lagi ke perspektif orang orang. Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi kalo lu menganggap itu bokep kayak oke dapet berarti kena nih. Iya. Tapi kalo lu menganggap sisi bagusnya ya gak salah juga. Iya kalo gue menganggap itu kok kepikiran ya bikinnya. Maksudnya lu mau ngomongin bokep nih tapi gak bokep gitu loh. Iya sebenarnya. Apa ya gitu lah ya. Iya bener-bener. Tapi maksud saya disitu mas sebenarnya. Itu dia. Karena kan semua yang bokep lu mau alus-alusin gimana sih? Se-alus apa gitu. Gak bisa. Jujur aja ya gue sempet. Gue sempet kepikiran seperti itu. Dan gue pun udah pernah coba eksekusi sebetulnya. Oke. Tapi dapetnya jadinya kok murah. Oke. Nah itu ya gak bisa. Makanya gue pas begitu keluar. Wow. Kok bisa ya? Maksudnya bisa ya gitu. Sebenarnya bikin yang sesuatu yang vulgar. Itu menurut gue susah-susah gampang ya. Susah kata gue. Soalnya gue udah pernah kontek ya. Kayaknya tengah coba loh gue. Tapi kan maksudnya kalau misalkan lu mau terkesan murah itu gampang. Lu jual apapun. Ya bisa lah. Terus apalagi. Masuk gue kayak. Anak sekarang siap sih yang gak. Yang gak tau bokep gitu. Even kayak. Di tiktok pun. Sorry ya. Di tiktok pun kayak. Ada yang. Walaupun cuma tiktoknya 30 detik apa 60 detik. Mereka bisa masukin potongan film bokep loh. Iya. Dan bahkan di komennya kayak mintaling bang. Mintaling mintaling. Ada ya. Gue dulu liat deh. Ada. Gue komen ini sangat-sangat tau kan. Ternyata ada. Maksud gue. Oke. Aduh siapa sih sekarang yang gak nonton bokep. Ataupun kayak. Tau hal-hal seperti itu. Itu udah menurut gue. Bukan sesuatu yang tabu lagi. Kayak emang udah. Ya udahlah kayak emang. Kadang kita kayak bicara tongkrongan aja. Bisa ngomongin hal kayak gitu. Iya tongkrongan. Jadi. Yaudah. Apalagi sebenernya mau disembunyiin. Udah gak ada gitu. Coba kan kadang orang denial lah. Segala macem ya. Yaudahlah. Even gue denger podcast pun ada yang cuman. Post-its ngerekam suaranya. Anak-anak aja. Audio-nya. Ada. Iya. Itu dulu jaman Tumblr pun ada. Waktu Tumblr belum di ini ya. Belum seketat sekarang. Jadi emang. Gue research sampe segitunya sih. Untuk si Kingki ini. Ya untuk si Kingki. Jadi kayak. Emang ada yang. Ya lu via suara aja. Iya. Jadi lu dengerin. Orang desah lah. Dari talk segala macem. Itu dari suara. Dan itu emang ada. Karena kan menurut gue visual orang beda-beda ya. Ada yang lebih suka dari suara. Ada yang lebih suka. Lihat langsung visualnya. Itu kan beda-beda. Iya. Itu. Irisan dari fetish tadi ya. Bener. Gak kebayang. Dan. Yang lebih mengejutkan adalah. Waktu gue research awal buat Kingki. Iya. Gue nyari di Instagram. Ada orang yang jualin kos kakinya dia loh. Kos kakinya dia tuh. Kos kaki. Kayak gue gak tau lah bapak-bapak atau siapa. Lu pake kos kaki. Abis itu kos kakinya lu kos. Dia jual. Karena ada orang yang fetish sama kos kaki. Ngerti gak lu? Tapi. Si yang jualannya itu apa? Maksudnya? Anonymous. Gak keliatan muka sama sekali. Jadi isi kosan Instagramnya itu. Hanya kos kaki dan kaki. Dia. Kayak kaki dia pake kos kaki lah. Segitu doang. Tapi emang dia suka jual-jualan begitu? Enggak juga. Apa pasar dia memang udah orang-orang pasar fetish? Harusnya seperti itu ya. Karena emang fetish itu banyak banget jurnusnya. Mungkin yang paling sering lu denger fetish kaki. Soalnya dulu ada juga nih temen gue. Dia fetish sama jempol kaki. Oke. Gitu. Jadi tiap orang yang didekati nama dia. Dia minta foto jempol kaki. Si. Itu kan secara langsung. Kita mungkin kalau orang gak ngerti kayak. Anjingnya orang aneh banget. Iya. Tapi kalau kita ingerti. Itu orang fetish cowoknya sama jempol kaki gitu loh. Kita menganggapnya mungkin. Gangguan mental atau kecewaan ya kan? Iya kan? Kayaknya. Apa sih ini orang aneh? Freak banget. Iya kan? Tapi sebenarnya. Itu fetish. Dan ada. Dan ada ya. Tapi bukan hanya kita jadi ke psikologi ya nih. Tapi bukan kegangguan kah? Kalau berlebih ya maksud gue? Kalau berlebih mungkin gagguan ya. Cuma menurut gue. Seksual itu kan banyak ya. Yang bisa di eksplor menurut gue. Kayak mungkin ya. Yang emang general. Beda yang saya. Siapa sih yang gak tau. Cuma kan ada lagi nih. Banyak hal-hal lain gitu. Kayak fetish tuh ada banyak. Ada yang orang fetish sama color bone. Ada yang fetishnya sama jempol lah. Sama kaki. Sama tangan. Sama mata. Jadi kalau jempol kaki tuh lu. Lihat jempol kaki orang yang sesuai sama tipe lu. Lu sange coy. Dan itu ada. Itu real. Mungkin ya. Ya disini mungkin gak segitunya ya. Tapi ya ada orang kayak gitu. Masih mungkin masih. Ya tata ya. Belum berani expose kali ya. Karena kan. Sorry ya. Orang Indonesia kan judgmental. Ya. Jadi. Ya. Kita yang ngerti. Kita menganggap itu. Hal yang wajar gitu. Tapi kan orang yang ngerti pasti. Ya lu bakal kata-kata ini ke orang. Kalo kita semua punya. Ya punya masing-masing lah ya. Maksudnya. Dunia ini besar. Orang juga beda-beda. Ya ada lah. Ada aja. Lu disitu gak apa-apa. Gua disini ya udah. Gak perlu saling gimana gitu ya. Iya. Terus terakhir gue liat koleksi ada apa tuh. Money maker gitu. Hubungannya dengan si. 20 plus itu apa. 20 plus plus. Lu kan kalo sebagai. Jadi sebenernya kayak gini. Gua tadinya itu mau bikin koleksi. Dimana ada foto muka-muka pekerja seksual di Jakarta. Oke. Anonymous. Ya. Bukan terkenal. Bukan terkenal. Oke. Jadi yang kayak emang. Kita bisa bilang mungkin ecek-ecek lah ya. Oke. Cuma. Terlalu banyak. Apa ya. Perdebatan lah. Pengen sebenernya. Cuma. Satu sisi tuh kayak. Aduh. Susah. Susah dalam artian. Gimana cara kita meyakinkan orang itu. Oleh ini mukanya ditaruh di karos ya. Si talentnya. Iya si talentnya gitu kan. Terus akhirnya kayak. Yaudah lah. Kita bikin aja money maker. Kalau money maker. Lo bisa dalam. Apapun. Betul. Kalau lo kerja sebagai. Pem bisnis yaudah. Lo money maker. Atas bisnis lo gitu kan. Tapi kan kalau misalkan. Misalkan bisa ngomongin sama kinky. Yaudah. Lo money maker. Atas pekerja seksual. Atau apapun. Misalkan lo penBO lah. Atau segala macem kan. Yang lagi terkenal lo penBO kan. Ya dari sini tuh sebetulnya ya. Kayak lo even kayak. Yang jualan kos kaki. Dia juga menghasilkan uang. Dari kos kaki itu. Apalagi kan. Maksudnya kalau lo. Yang kayak jualan kos kaki ya. Lo gak tau nih mukanya kayak apa. Lo gak tau dia siapa. Yang penting kos kaki lo pake. Dia mau beli kos kaki lo. Yaudah. Easy lagi. Kayak lo beli kos kaki aja. Yang murah ya kan. Money maker. Ini menetapkan koleksi. Tema koleksi yang kaki itu sulit-sulit banget kayaknya ya. Itu sulit banget sih. Gue sendiri nguliknya juga susah. Iya. Susah banget. Kadang kita tau nih apa yang kita mau. Cuma dimana cara eksekusinya. Iya. Dan menyampaikannya. Benar. Iya itu sulit banget loh. Maksudnya PR abis. Banyak-banyak sih. Keluar koleksi itu kadang agak lama. Karena eksekusinya tuh susah. Susah banget. Susah belum lagi. Nyari inspirasinya juga susah masalahnya. Celah-celahnya itu sulit. Parah. Mana yang bisa diangkat. Benar. Iya kan. Belum lagi itu tema. Belum lagi eksekusinya. Belum lagi dagangnya. Wah dagangnya paling sulit pak. Nah maksud gue. Nah oke. Sekarang balik lagi kan. Ini udah dahulu bikin ya. Iya. Nah terus oke. Lu dagang kan berarti. Dagang berarti perlu konsumen dong. Nah lu untuk menjaring konsumennya itu gimana? Apa yang terjadi selama ini berjalan setahun ini berjalan ya? Setahun ini berjalan yang susah itu adalah gue gak bisa ngebaca market. Oke. Karena balik lagi ya. Tinggi itu segmented banget menurut gue. Mungkin lu ngerasa keren tapi lu gak pede pakenya. Dan itu kebanyakan problem yang gue denger. Even temen-temen gue sendiri pun kayak gitu. Kayak brand lu keren nih. Tapi gue gak berani pakenya. Terlalu vulgar. Itu yang paling sulit ya menurut gue. Dan ya mungkin kalau gue. Gue kayak masa bodoh ya. Orang kadang gue ke mal pun gue diliatin. Pake baju kinky. Orang-orang ngeliatin dong? Orang-orang ngeliatin. Apalagi ke WC ya ibu-ibu. Iya anjing lagi. Belum kolong antri. Masih saya kan ngantri. Masih saya kolong antri. Iya kan? Karena kan lu kalau ngantri lu cuma bisa diem main HP. Tapi kan lu tau kan mata-mata itu melirik lu gitu kan. Itu sebenernya yang paling susah. Belum lagi gambar belakang diomongin sama ambar belakang. Nah lu kan kebanyakan gambar belakang jadi ya. Wah itu udah deh kayak. Udah tutup mata aja terus selalu mau ngeliatin. Cuma ada juga yang kayak. Gue pernah lah nongkrong. Terus gue pake baju kinky. Ada aja anak muda yang ngomongin kayak. Eh bajunya kan langsung dicari Instagramnya. Pada waktu itu gue bisa ngeliat tuh. Dia lagi nyari Instagram pinky. Ya kadang kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang emang berani. Ada yang gak. Cuma kan sekarang PR terbesarnya adalah gimana. Eksekusinya dengan baik. Dan itu yang susah. Jadi ya untuk sekarang kalau market. Gue sendiri pun gak tau. Gue ini apa. Wah lumayan tuh. Harusnya kan orang kalau bikin brand. Lu research market dulu ya. Sebenernya paling bener kan kayak gitu. Tapi berhubung kinky ini seperti ini. Ya gue gak tau. Gue mau researchnya gimana. Jadi gue paling bisa research untuk next collection. Gitu doang. Sebatas itu doang. Sisanya gue serahkan ke market. Lu mau terima yaudah. Lu mau beli yaudah. Enggapun yaudah. Oke. Tapi gue percaya. One day gue bakal make money dari kinky. Oke. Dan harapan terbesar gue adalah gue bisa go international. Iya. Sudah itu. Udah pernah memakai influencer? Atau? Nah itu susah. Oke. Kesusahan kinky. Yang lainnya adalah. Mencari influencer yang cocok dengan kinky. Oke. Karena. Karena. Mungkin influencer pun juga milih-mili ya. Brand mana yang mau mereka terima gitu. Ditambah kinky ini 20 plus plus. Kebanyakan influencer sekarang itu. Followersnya anak-anak. Oke. Masih kecil-kecil. Bocah-bocah kecil. Oke. Berarti lu concern juga terhadap followernya si. Iya. Influencernya juga? Bener. Oke. Karena kan kita lihat nih. Kayak misalkan. Siapalah. Cuma. Kok. Yang banyak komen. Anak-anak kecil. Kan gak mungkin ya. Kita following kayak gitu. Karena marketnya gak nyampe nih. Di marketnya dia. Cuma ketika. Kita cari yang lain. Wah susah banget ya. Mau nyari yang. Sefrekuensi lah. Silahnya anak kinky nih. Gak bisa. Gak ada. Jadi ya sebenernya. Kesulitannya. Ya itu juga. Nyari influencer yang cocok dengan kinky. Oke. Atau mungkin. Tadi yang lu bilang. Panyang global ya. Internasional. Langsung mainnya kesana aja. Sebenernya lagi berusaha mencari linknya ya. Untuk kesana. Dan menurut gue mungkin di luar lebih bisa ngejual. Karena orang luar kayak. Yaudah. Serah lo gitu. Kayak lebih. Lebih bisa menerima. Bener. Dan lebih berani juga kan. Mereka juga. Ngakuin kok. Kalau misalkan. Kayak mereka ada fetishan kayak. Yaudah. Gak peduli gitu. Di luar kan gak. Gak seaneh disinilah. Iya. Bahkan kayak mungkin mereka punya komunitasnya sendiri. Udah punya WhatsApp sendiri. Iya. Bagi link. Di telegram lagi saja. Wah telegram banyak. Parah. Iya. Iya maksud gue. Pas itu gue ngeliat itu gitu. Ini di Indonesia mas Harina gimana. Sebenernya gue kekris terhadap itu sih gitu. Karena memang ini gak bisa semua orang nerima. Dan benar. Gak semua orang mau pakai itu. Walaupun kita ngerti. Benar. Karena kan. Ya sekarang lu jalan nih di mall. Ah apa sih yang dilihat sama orang. Iya itu dia. Balik-balik lagi ya. Lu ngeliatin dari atas kepala sampai bawah. Itu orang kan. Pakai apa. Gue sih udah kebal ya. Kalau diliatin di mall udah kayak. Yaudah masa bodoh juga. Iya. Iya. Iya gitu. Jadi siapa tau jalannya adalah memang lu harusnya penetrasinya pasarnya yang di luar. Bukan di Indonesia. Di luar di Indonesia lah. Kita bicara. Seperti itu gitu. Udah fokus ke situ kalau menurut gue. Dari situ baru masuk ke Indonesia. Lebih mudah. Nah awalnya itu malahan gue mau nge-reach market luar dulu. Baru Indonesia. Tapi kan lebih sulit seperti itu ya. Nyari. Nyari. Bayernya itu gimana caranya. Jadi. Yaudah mau gak mau gue balik lagi nih. Gue. Coba dulu pasar rindo. Baru pelan-pelan. Mulai keluar. Oke. Tuh. Iya. Cari artis bokep Jepang gitu. Pengen sih sebenernya kolaps ya kayak gitu. Iya. Kan Jepang banyak tuh bokepnya ya. Maksudnya artisnya yang bedi banyak gigi itu masuk situ tuh. Kayaknya. Kayaknya ya. Gue kemarin-kemarin ketemu anak-anak. YKT48. Terus. Terus dia ngeliatin foto cowok. Neliatin fotonya ya. Dia. Waktu di Jepangnya gitu. Fotonya sama artis bokep semacam. Klik aja itu namanya. Jadi bener. Dia menunjukkan bahwa. Gue beneran foto sama artis bokep Jepang nih. Lo klik aja. Ini bener. Jadi makanya gue kepikirannya itu tadi kan. Tapi emang. Iya sih. Sama artis bokep paling gampang. Tapi yang baiknya gini. Orang demennya ada yang rahasia. Ada yang demennya bule-bulean kan. Apalagi dengan kayak adanya. Sekarang only friends. Only friends ya. Apa? Only friends atau apa sih. Adalah kayaknya tuh. Enggak website gitu mas. Jadi. Lu. Ya kayak misalkan kayak di Pornhub. Lu kan bisa nonton live stream orang nih. Terus lu bayarkan. Pokoknya tuh kayak langganan gitu. Kalau gak salah ya. Jadi lu subscribe di dia. Lu bayar. Jadi tiap dia live stream atau apapun ya. Yaudah. Lu nontonin. Dan itu. Makin banyak ternyata. Apalagi pandemi orang di rumah semua. Nah kan gabut kan. Iya. Bingung nih mau ngapain. Nyari duit dimana gitu. Iya. Iya mungkin maksud gue memang. Ya gak tau ya. Emang sulit sih cari pasarnya di Indonesia ya. Tapi bisa. Tapi memang harus sabar. Balik lagi tadi ya. Benar. Sabar dan memang. Memang apa ya. At least minimal. Ambience-nya lu yang. 20 plus plus ini. Reach-nya kesitu dulu. Apapun itu. Di ekosistemnya ya. Tapi gue emang mau. Keep it that way ya. Kayak. Yaudah. Gue akan. Ngejalanin kinky ini. Sebagaimana kinky. Dan gue tidak akan. Merubah apapun itu. Demi mencari uang. Maksudnya gue gak akan. Ya nanti. Tiba-tiba berbelok. Arah kemana. Kemana-kemana. Gue gak mau. Ya. Akan tetap seperti ini. Yaudah. Market mau nerima. Silahkan. Enggak. Yaudah. Sampai ya emang agak egois sih. Cuma. Ya gue mau bikin sesuatu yang beda dari orang lain. Yang gue mau nunjukin kayak. Kinky tuh berani. Ya selalu lah lo mau nilai. Kayak gimana itu opini masing-masing. Ya. Tapi gue mau kasih tau kalau misalkan. Kayak fetish itu ada. BDSM itu ada. Ya. Kita kalau misalkan emang panganut itu ya. Non itu denial. Ya 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 ya. Kalau collab udah pernah sama siapa aja? Collab gue baru pernah sama PAF. PAF International. Itu adalah? Nah kalau gue kan. PAF itu menyenang dong. Iya. PAF ganjang. Ya 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 ya. Nah jadi. Jadi ketemunya disitu. Oke. Sama-sama menyeloneh kita berdua. Akhirnya kita gabungin tuh. Oke. PAF Collab sama Kinky. Apa? Temanya apa? Temanya. Ya menyangkut dua-duanya. Ngegele. Bokep. Emangnya kayak gitu. Negatif banget. Emang. Karena ada positif. Mereka yang collab. Oke oke. Nah terus itu bentuk dalam bentuk aparelnya gimana? Desainnya atau apa gitu? Bentuknya ya. Ada yang. Jadi waktu itu ada satu desain. Si cowok lagi ngimeng. Ceweknya tuh. Jongkok di bawah. Sambil ditarik. Itu kan BDSMnya dapet. Maafnya dapet. Ya desainnya. Berbau-bau seperti itu. Oke. Itu siapa yang mau pake tuh? Ada ya? Tapi surprise milih. Lumayan. Oke ya. Itu lumayan. Dan. Ya itu sebenernya. Kesulitan lagi. Untuk nyari temen collapse. Iya. Karena kan kayak. Kalo misalkan satu brand sopan. Satu brand. Tidak seneng. Dan kan agak susah ya. Digabungin ya ya. Makanya ini. Pafa-pafa gigi ini. Gampang. Karena kedodonya menyeleng. Nyari frekuensi. Betul ya kan. Nyari frekuensinya susah. Tapi sama kondom kali. Brand kondom. Nah gue udah pernah tuh approach. Kondom. Kondom baru lah. Gak digubris tapi. Sempet ada mau bikin gimmick juga. Waktu itu. Jadi. Tiap. Siapapun yang beli. Kita kasih kondom. Ya. Cuma kan kalo misalkan. Gue beli kondom. Merek A. Terus gue. Paket curang kan. Maksudnya lumayan gede ya. Dan kok branding juga jatuhnya itu. Ya bener. Jadi. Gue sebenernya ini lagi nyari-nyari. Kondom yang bisa diajak collapse nih. Jika lau ada yang punya kondom-kondom. Mendengar podcast itu ya. Koleh sekalian. Itu bikin kondom white label gitu. Printnya. Print kinky. Iya. Tapi. Banyak sih setelahnya. Gue mau bikin gimmick-gimmick. Yang. Terkesan sopan ya. Terkesan sopan. Cuma kayak gitu. Realisasinya agak susah. Kondom. Lu bisa. Iya sebenernya. Bikin diodo. Bisa. Iya. Operator. Gitu-gitu kan. Paling kondom-kondom sekarang juga kan. Pada pintar-pintar tuh packagingnya tuh. Bener. Iya kan. Bagus-bagus packagingnya. Bisa aja tuh mereka juga tuh. Caranya kan. Ada lagi yang rasanya banyak-banyak. Nah. Belum lagi itu ya kan. Levernya. Tapi. Seru sih. Gue sendiri mengalami keseruan sendiri ya. Dalam membuat kinky ini. Kayak. Gue ngikutin idealisnya gue nih. Maunya kayak gimana. Tapi satu sisi gue rada mikir maket juga nih. Jadi ya yaudah. Kadang bikin yang menyeleneh. Agak sopan dikit deh. Disentil-sentil sopan bikin. Gitu. Kok gak ya kita. Penyindir yang lain lah. Contohnya? Contohnya kayak di koleksi. Pantura. Gue ada satu desain. Integritas gue lebih besar daripada retro. Integritas gue lebih besar. Gimana tuh misalnya terjadi nih? Orang punya reka tinggi belum tentu pinter. Ini. Dan ini. Ini digital personality ya ranya ya? Ya. Oke. Lu pinter. Tapi. Ya udah. Lu gak famous. Oke ya. Ya. Tapi ketika lu famous. Belum tentu lu pinter. Betul. Ya kan? Ya. Ada lagi. Yang agak menying. Oh ini. Cari nafkah demi desah. Cari nafkah demi desah. Kita ambil contoh misalkan. Supir truk kali ya. Supir truk. Dia kerja nih. Kerja. Tapi ujung-ujungnya apa? Duitnya buat. Desah. Buat nyari. Desah. Dan itu ada. Maksudnya kayak. Itu real story ya? Pernyeket kan? Iya. Pernyeket. Kayak. Ya itu semua orang tau lah. Warung-warung remang remang. Iya. Warung-warung remang ya kan? Kalau gak ada juga misalkan yang emang. Kalau gak ada elit ya. Begitu juga. Maksudnya itu kan. Menyinggung semua lingkup. Iya betul. Kita analoginya tadi si driver truk aja ya. Karena kan emang. Dan itu ada gitu. Iya. Abis disitu duitnya. Duitnya. Iya kan? Iya. Ada tuh. Real. Kedepan mata. Kejadiannya. Banyak. Iya. Terus lu naf kemarin-kemarin. Ke Bali. Ke Bandung gitu kan. Kita janjian susah banget. Itu ini dalam rangka apa nih? Menyebarkan influence kinky kan? Lebih ke jalan-jalan lagi lah. Gue muat soalnya. Pandemi. Kayak gimana-gimana. Jadi jalan-jalan aja lah. Refreshing. Sebenernya gue pengen bikin pop up di Bali. Oke. Karena menurut gue Bali banyak bule ya. Dan bule kayak. Ya balik lagi. Lebih bisa nerima. Dan panggil with that gitu. Iya. Sambil nyari-nyari sebenernya. Iya. Pengen banget gue pop up di Bali. Iya. Itu jocok sih. Cuma. Bali sendiri juga. Sepi banget. Iya. Parah. Sebenernya sepangin jalan. Legian yang tanginya rame banget gitu. Itu udah ada tutup. Yang buka kayak cuma setelah kayak. Minimarket tolong yang buka. Itu kalau list provinsi tertinggi yang dampak tuh Bali. Bali. Parah tapi. Nomor satu tuh dia. Soalnya kayak Lava Vellania yang kita tau. Super rame. Dia cuma buka hari Jumat sama Sabtu. Dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam. Siapa yang mau bakok jam 9 malam coy. Kentang kan. Iya. Sama PSBB itu juga. Toko-toko juga buat. Jadi buat apa buka. Iya. Hitungan yang gak buka. Terusnya kebanyakan kan. Bule-bule yang emang. Gak bisa kemana-mana ya. Kira-kira pandemi. Bule-bule gak bisa. Jadi itu pertimbangannya sih. Terus kalau nanti misalnya terjadi bikin pop-up. Lu mau bikin apa? Artist edition kah? Gue pengen jadi. Kan gue denger-denger nih ya. Di Bali itu ada satu klub yang emang khusus. Ada BDSM-nya gitu di dalamnya. Oke. Nah sebenarnya gue pengen buka pop-up disitu. Karena kan dari tema klubnya sendiri kan udah satu yang. Pengen pop-up disitu. Dan sinkron nih kan. Kita collapse-in. Kayaknya kayak gitu. Oke. Dan kalau bisa ya ada artnya juga. Mungkin atau kayak. Sekalian ada speaker yang kayak. Kenapa sih lu bisa kayak gini? Mungkin orang kebanyakan beritanya-tanya ya. Kayak. Kayak misalkan film Fictitious Hot Granny. Kita gak tau sih Mr. Granny kenapa bisa suka sama BDSM gitu. Itu kan sebenarnya yang nimbul banyak pertanyaan di orang-orang kan. Kayak. Lu kenapa sih suka kayak gitu? Either kayak mungkin emang lu suka. Nyakinin orang. Apa lu yang merasa tersakiti itu. Lu merasa enak. Itu kan menimbulkan pertanyaan. Dan sebenarnya. Itu tuh. Kalau pop-up. Gue mau. Meluruskan hal itu. Menjawab pertanyaan orang-orang. Jadi sebenarnya dibalik gue bikin-bikin gini. Gue pengen edukasi orang juga. Iya. Iya. Berarti emang. Emang gitu. Sebenarnya itu. Ya begitu. Cara untuk mendapat pasir. Harus ada edukasi dulu. Cuma kan balik lagi ya. Edukasi kadang. Ya lu sekarang internet adalah. Dimanapun. Bisa lu akses kapanpun internet. Cuma kan. Kalau kita mendengar langsung dari pelaku. Si pelaku. Iya. Itu kan kayak ngerasanya. Oh ternyata kayak gini. Iya betul. Karena apa gitu kan. Beda. Beda. Beda sama lu search di internet. Iya. Anggota. Gitu sih sebenarnya. Gue aja pribadi gak suka baca. Tapi gue lebih baik mendengar. Nah sama. Gue kalau baca nih ya. Beli buku. Cover depan. Kayak. Eh bagus nih. Iya. Sama sinopsis. Nah. Buka halaman satu. Gue baca paling sehalaman. Abis itu udah gue tinggalin. Sama. Tapi kalau dengerin orang ngomong. Gue lebih suka. Dan lebih nyampe juga di gue. Iya. Iya. Dan lebih believable aja jadinya ya kan. Iya. Gue juga begitu tipenya. Gitu. Kayaknya sih. Kayak banget tuh. Salah satu wish list. Paling atasnya kinky sekarang. Oh papa. Tapi pandemi ini. Pandemi gini. Kenapa tuh. Gak agak. Eh tapi sana tutup juga klubnya atau gimana. Kayaknya tutup ya. Tutup ya. Tutup. Yang. Malah awalnya gue pengen launching di Bali. Cuma mengingat teman-teman ini di Jakarta. Agak sulit kan. Buat ke Bali. Jadi yaudah gue. Melipirin. Tapi konsepnya ya. Sebenarnya agak ngomong dari yang di Bali itu. Iya. Merah-merah semua. Iya. Ya sebetulnya emang. Kayaknya kalau buat Gigi itu. Edukasinya harus gencar sih. Activision-nya ya. Iya. Harus lari juga. Benar. Harus lari. Lagi diusahakan sih. Karena kan gue sekarang tim cuma berdua ya. Gue sama. Grafik designer gue doang. Yaudah kita jadi. Produksi lu sendiri produksi. Produksi lu. Desainer. Ya kadang kita berdua lah. Saling bantu lah. Jadi yaudah kalau tektokan. Yaudah tektokan berdua. Jadi istilahnya dari opini kita berdua. Kadang ya kita nanya teman-teman deket lah. Menurut lu gimana. Iya. Ya cuma sebatas itu doang. Jadi sebenarnya rada yang ngikutin ego gue sih. Kalau kinky ini. Karena gue sendiri juga gak suka kerja sama banyak-banyak orang. Iya. Kalau lu banyak opini malah pusing. Iya. Betul. Jadi yaudah. Mendingan ngikutin ego-nya gue. Ya gue kan juga tau nih konsekuensinya apa. Jadi yaudah. Jalanin aja. Tapi perlu satu orang lagi deh kayaknya. Buat yang mikirin marketnya. Biar bisa lari. Agak pengen sih. Iya kan. Karena lu sangat konseptor sekali. Petaknya tuh nyawanya tuh di lu. Untuk si kinky ini. Kalau gue tadi liat ya gitu ya. Bener-bener emang udah konsep aja gitu. Jadi koleksinya udah bisa merunut lah. Kalau dari koleksinya ya. Atau enggak. Campaign apapun itu gitu. Nanti ada satu orang lagi yang maju buat market. Itu akan seimbang. Akan lebih cepat jalannya. Iya sih. Walaupun pandemi nih. Ya. Activision digital apapun itu masih bisa. Gitu sih. Tapi. Sejujurnya ya. Susahnya itu. Gini. Gue kan yang megang ini juga ya. Kayak orang beli tuh gue yang megang juga. Gue liat. Bayar-bayar kinky ini. Bukan dari Jakarta sama Mara. Dari mana? Bingung enggak. Jadi kencangnya tuh dari Tanggrang sama luar pulau. Oke. Yang itu. Itu gue rada shock tuh. Kayak. Eh anjing kok bisa ya? Harusnya market Jakarta nih lebih nyampe lah. Dan terutama di Selatan. Gue utamanya tuh di Selatan. Karena lu gue anak Selatan lebih berani ya. Dibandingkan yang lain. Tapi ternyata. Iya anjir. Tanggrang. Tanggrang Selatan. Orang Lampung. Medan. Iya. Terus kayak ada yang ke Makassar. Bali udah nyampe juga. Itu gue malah lebih shock. Kaget banget gue. Ternyata. Ih. Kok malahnya salah. Jadi salah target. Iya. Isilahnya. Kok marketnya malah nyampe ke sana? Salah prediksi kali ya. Iya. Iya kan? Dan gue pun nyangkanya begitu loh. Kayaknya pasti Jakarta lebih-lebih. Lebih. Sama. Iya kan? Gue pikir kayak Jakarta kenceng nih pasti. Eh ternyata malah. Salah kaget juga gue. Tapi gue bersyukur juga ya. Karena. Gue malah gak expect sejauh itu. Iya. Tapi ternyata nyampe gitu. Nyampe. Luar pulau. Itu sih sebenernya bikin gue optimis juga. Mereka ketika ini. Gue yakin kayak one day. Kingki akan besar. Cuma ya. Butuh waktu agak lama aja sih. Untuk Kingki ini. Kalau jualan channelnya kemana aja? Gue ada taruh di offline. Di mana? Di Lampung ada. Oke. Palembang ada. Oke. Kok Palembang ada? Palembang ada. Sama di Jakarta Selatan. Oke surprise ya. Nah itu aja sih. Sisanya gue online. Gimana? Akapedia sama Shopee. Akapedia Shopee. Punya website sendiri? Ada. Tapi lagi mau bikin ulang. Oke. Mau di revamp ya. Nah itu harus banyak artikel tuh. Nah iya. Iya itu tuh. Edukasi itu salah satunya itu. Bener. Artikel. Sama biarin aja. Biar orang luar juga bisa belajar. Betul. Itu. Lu udah masuk ke media di luar? Itu gue gak tau gimana cara ngeri. Jadi. Even media dalam negeri aja nih. Gue cuma. Kingki itu cuma pernah di. Oh sama USS. Sama The Curator. The Curator ya. Itu doang. Dua itu doang. Yang lain kayak. Gue sebenernya gak mau yang nge-rich juga ya. Karena menurut gue. Mereka mau nge-post Kingki. Karena mereka melihat sesuatu. Nilai plus dari Kingki. Yang beda. Jadi gue gak mau yang ngejar-ngejar kayak. Ayo dong post Kingki. Post Kingki. Gue gak mau. Jadi gue biarinin aja. Terus sekarang ibaratnya Kingki itu jadi brand. Under the radar. Yang kayak yaudah. Orang-orang tertentu aja yang tau. Irisan isa. Iya. Irisan isa lagi. Di hadalik lagi. Karena menurut gue kalau terlalu banyak yang tau. Gue takutnya Instagram Kingki ini malah. Tempat caci maki. Iya. Karena beberapa kali tuh gue nge-post foto ya. Gue tuh. Gue ngeri banget Instagram Kingki sekarang kena brand. Oke. Karena udah. Wah udah kena beberapa kali tuh. Oh iya? Iya. Ada yang fotonya di-delayed. Ada yang gue promote. Udah tangan jalan nih gak bisa promote lagi. IGNs. Iya. Oke ya. Terus sampe Instagram gue. Pernah gak bisa nge-post foto. Gak bisa nge-like. Gak bisa ngapa-apain. Selama-selama. Jadi gue udah kenal. Ada resiko itu ya? Iya ada. Oke oke oke. Gue udah kena warning Instagram sering nih. Makanya kayak sekarang. Mau nge-post ada mili-mili. Wih. Payarnya nambah lagi ya. Nambah lagi. Kita gak punya kebebasan lagi. Iya 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 iya. Susah lah gitu. Iya. Jadi kan kalau punya website sendiri enak tuh ya. Mau nge-post apapun yaudah. Itu dia. Punya kita own. Bener. Kalau di Tokopedia Shopee itu gak masalah gambar-gambar gitu. Software oke sih ya. Walaupun kayak ada model yang gak pake stand-up pun masih oke ternyata. Masih keluar SQ-nya ya. Masih keluar. Aha. Saya bisa jualan. Iya iya iya. Kalau doanya gak bisa sih lebih ingin mau jualan gimana. Shopee yang agak ketat tuh. Dia kan ada review dulu tuh. Nah Shopee. Pernah tuh gue kena review. Dua hari ya. Iya iya. Tapi kena keluar juga. Iya iya. Shopee emang agak lebih lama dia. Iya. Kok panci aman ya. Kok panci aman ya. Kok panci aman. Shopee harus ke luar-luar dulu approvanya mungkin. Iya. Agak ribet sih. Tapi paling bagus berarti dagang dimana? Termasuk yang di offline ya. Maksudnya bagus mana? Presentasi terbesar. Tokped sih tetap ya. Oh Tokped ya. Tokped. T-shirt tuh ya. Iya. Jadi menurut gue mungkin lebih kenanya di Tokped kali ya. Gitu sih. Lu udah official store atau power merchant? Belum. Belum ya? Masih biasa aja. Biasa aja? Gak power merchant even. Gue gak gitu. Terlalu kesitu? Iya terlalu kesitu sih. Gue membiarkan kinky sebagaimana jadinya aja. Oke. Gue gak mau terlalu yang gimana-gimana banget. Ya apalagi dengan grafis seperti itu ya. Sebetulnya ya. Gak soalnya kan kelebihannya. Kalau kita power merchant atau official store terutama. Kita bisa dapet privilege. Ada PIC kan buat kita. Jadi kalau ada campaign-campaign kita bisa ikutan. Iya. Itu lumayan juga. Memang menurut gue ya. Balik lagi. Pasarnya gak sebanyak yang lain. Jadi. Yaudah. Dibiarkan saja seperti itu jalannya. Akhirnya siapa tau. Kan tadi kita surprisingly-nya di luar daerah. Banyaknya di luar Jakarta ya. Siapa tau bisa kejaringan di situ. Tapi. Ini. Gue kan nyerahnya generasi milenial ya. Ini jangan lupa-upa-upa lagi. Yang kemarin. Yang luar daerah. Mecir. Mecir deh. Nah gue agak kaget tuh. Waktu itu ada satu bayar. Jadi dulu Kim Ki tuh masih punya WhatsApp. Ya. Jadi chat WhatsApp. Sorry nih ya. Fotonya pake jilbab. Oke. Saya kan kaget nih ya. Kayak ini ibu tau dari mana gitu. Terus udah gitu dia beli. Desain yang lumayan. Menurut gue. Itu gue kaget. Kaget luar biasa. Kayak. Wah anjir. Kalau dari mana ini orang. Terus udah gitu yang beli kayak gini kan. Jadi. Sebenernya bayar gue itu juga gak milenial-milenial banget. Tapi ada gitu. Walaupun gak banyak ya ada aja. Ternyata pasar apapun tuh nyampe. Sama Kimi gitu. Yang penting interesnya sama. Bener. Maksudnya ada ketertarikan ke situ. Nah itu balik lagi kan. Sebenernya dia itu melihat desain ini lucu. Ya kan. Atau. Ya emang dia suka. Tapi menurut gue mungkin dia merasa desain ini lucu. Dan dia gak ngerti. Kayaknya dia beli. Bisa seperti itu juga. Itu sih. Agak kaget. Jadi. Banyak cerita-cerita lucu nih. Kadang kayak gitu. Ya ya ya. Yang. Ya. Sebenernya gak apa-apa juga ya. Lo beli karena lo suka desain ini. Dan lo gak ngerti. Ya. Ya itu bagus buat lo gitu. Ya. Ya sama kayak kita pake baju band kali ya. Sebenernya kalau dari desainnya bagus. Kita gak ngerti bandnya. Jadi menurut gue gak apa-apa sih. Kalau gue merasa seperti itu. Oke. Kan banyak ya kalau band. Kayak band metal. Apalagi gamernya kan serem-serem tuh. Ya gitu. Kayak misalnya kalau band jadul kan. Wizard W doang. Ya. Kayak gitu-gitu. Retro-retro nya. Terus. Nah sekarang berarti abis yang Jenna Jameson ya. Ya. Mau ada rilisan apa lagi tuh. Nah gue ini. Atas pocket lainnya. Ada. Jadi karena gue telah membaca market asyik pocket sebelumnya. Tapi kan 80s kan. Iya. Gue kali ini bikinnya agak. Udah lah. Oke. Gue bikin itu. Ada Miabi. Iya. Karena Miabi sekarang. Iya udah publish. Berarti udah. Apa ya sebutannya. Kan udah retire kan. Iya. Tapi kan. Maksud gue. Gak mungkin nih. Gak ada yang. Gak ada yang tau Miabi kan. Iya. Semua orang pasti. Pasti tau Miabi. Iya. Nah gue itu bikin Miabi sama. Gue sendiri aja lupa. Gak. Dan kayaknya dia udah bisa diajak collab legal deh. Oh udah bisa ya. Udah. Makanya gue sempet liat kemarin tuh udah collab legal tuh bisa. Legal loh. Maksud gue. Gue tadinya tuh mau bikin agak banyak ya. Yang ini kayak platform star gitu lah. Gue tadinya mau ada sih kakek Sugi Ono. Oke. Itu juga udah bisa. Legal pasti. Kakek Sugi Ono. Cuma. Agak susah nih bikin. Ininya. Artwork. Bikin. Bukan artworknya sih. Jadi. Gue. Ini agak teaser ya. Jadi kalo misalkan. Si Miabi ini. Gue bikin Hail Marya. Karena kan nama dia Mario Zawa. Iya Mario Zawa ya. Nah. Kalo si kakek Sugi Ono ini. Susah. Gue gak tau nih mau bikinnya apa. Jadi koleksi yang ini itu. Nanti. Arusnya sih sebelum lebaran ya. Jadi. Dua. Dua artis bokep. Satu cowok. Satu cowok. Nah. Yang satu itu Miabi kan. Kesel lagi Johnny Sims. Oke. Si dokter-dokteran itu tuh. Iya kan. Itu kan juga banyak tuh. Maksudnya gue. Kenapa gue pede pilih. Johnny Sims. Karena. Kadang di Twitter tuh. Banyak. Orang yang tau dia juga. Kayak. Eh yang kerjaannya banyak ya. Johnny Simsnya banyak tuh kan kerjaannya. Nah. Gue udah. Ya market research juga sebenernya. Gue nyari-nyari. Ya sebesar lebih itu. Iya. Apa sih yang orang-orang. Tau. Kalau artis bokep. Ya walaupun mereka gak nantung. Tapi mereka tau nih. Orang siapa. Namanya familiar. Iya. Namanya familiar. Jadi ya. Abis itu gue gak tau lagi nih. Mau bikin apa. Banyak sebenernya yang. Gue udah kepikiran. Tapi. Balik lagi gak tau cara eksikusinya. Karena gue takut salah. Mengartikan. Iya. Kadang-kadang maunya kita. Belum tentu kayak. Orang sepemikiran sama kita. Iya. Ya harus pelan-pelan. Dan harus. Continue sih. Agar lebih cepat. Kalian menurut gue. Gue sekarang itu. Gue awalnya bikin. Satu artikel itu. Yang malusin. Campur warna. Tapi sekarang. Gue gak berani. Karena terlalu mumpuk. Jadi gue tuh. Koleksi pantura gue. Hampir gak keluar. Oke. Itu gue gak tau kenapa. Padahal gue bikin. Sehalus mungkin. Ya. Mungkin ada yang gak ya. Kayak cari nafkah demi desa. Itu gak. Gak halus lah. Tapi maksud gue. Dengan tidak ada visual. Yang terlalu gimana gitu. Dan hanya kata-kata. Karena menurut gue. Orang. Orang Indonesia ini. Lebih berani. Pake kata-kata loh. Pake baju yang ada. Kata-kata doang. Iya wording doang kan. Daripada yang grafik gitu. Iya. Sekarang lagi musim wording. Nah. Tapi gak keluar. Nah itu tuh yang gue. Mau bertanya kenapa. Gue juga bingung kenapa gitu. Gue sendiri gak. Gak paham kenapa. Mungkin. Gak tau ya. Kalau menurut gue. Dengan image-nya udah keren. Gitu ya. Tiba-tiba keluar itu. Jadinya tidak. Tapi kenapa gue akhirnya. Mengeluarkan pantura. Karena gue itu general. siapapun bisa pake. Dengan kata-kata yang seperti itu. Gak terlalu segmented lah. Silahnya. Jadi pasar itu kayaknya. Kalau lu itu. Biarnya gini ya. Kalau itu dikeluarkan. Lekameng sih. Mungkin dapet. Iya. Bener. Iya kan. Pasar lu tuh gak itu. Nah makanya. Sekarang gue. Yaudah. Gue gak mau lagi tuh. Menyoba-nyoba yang kayak gitu. Udah bagus itu. Masih-masih dapet. Masih dapet gitu. Masih oke lah ya. Masih oke masih dapet tuh. Cuma kayak gitu sih. Susahnya itu. Gimana cara. Eksekusinya. Iya. Itu yang susah. Jadi yang tadi makanya gue pikir. Ya masalah website. Edukasinya harus itu. Itu harus semakin. Mungkin sehingga lu ada porto. Dan lu bisa. Punya bergen yang cukup kuat. Dengan si brand-brand yang berhubungan. Dengan si tema itu. Sefrekuensi itu. Portonya banyakin. Bahasannya. Tiba-tiba lu bisa sama. Pornhub collab kan. Wow. Nah itu. Gue juga. Iya kan maksud gue. Tapi begitu pas lu approach. Maksudnya email ataupun itu. Pas ngeliat. Bener nih. Iya sih. Sekarang gue lebih kayak. Masa bodoh sih. Soal sales ya. Gue yang penting ngencengin aja sih. Kayak banyakin produk. Karena gue percaya gitu. Maksudnya. Mungkin sekarang. Artikel gue gak seberapa lah. Mungkin one day kalau ngencangan artikel gue udah banyak. Dan. Stay sama kinky. Ya makin lama orang bakal ngelirin gue. Iya. Gue sebenernya. Goals gue. Hanya di. Untuk sekarang ya. Yang pertama. Gue mau pop up di Bali. Iya. Yang kedua. Gue mau di. Liput sama media luar. Oke. Ya itu. Either hypebeast atau apapun itu. Buda amat lah. Betul. Yang penting. Sampai dulu aja. Iya. Bali kalau jadi. Diundang gue ya. Iya. Tunggu kayak pandemi agak reda aja sih. Temennya. Karena kan masih banyak orang yang. Mungkin kayak orang Jakarta gak berani. Masih takut naik saut ya. Traveling ya. Karena beberapa temen gue kayak gitu. Masih ada ya. Masih ada. Sebenernya. Januari itu kan gue ke Bali. Pas Desember. Januari. Pembaruan di Bali. Gue balik. Bali itu kena covid. Padahal gue di Bali gak kemana-mana. Bingung. Jadi gue yang bener-bener ngerem di hotel doang. Tiap hari. Itu gue seminggu deh. Seminggu. Itu gue kena covid kayak. Bingung tuh. Kenapa bisa kena covid. Bicaraannya apa lu? Covidnya waktu itu ngerasanya. Capek banget gue drop. OTG. Iya itu apa lu? Oh gak ada. Napas kenanya? Ngedrop panas apa? Kagak. Normal? Normal gue. Oh iya ada juga orang begitu tuh. Tapi ada gue kayak. Rada sakit leher. Tapi bukan kayak. Sakit leher orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya sakit leher. Lu nelen sakit nih. Gue. Nelen gak sakit. Abis itu sakit. Jadi kelar lo nelen. Baru ngerasa sakit. Tapi itu gue. Ngerasa itu doang. Terus gue minum obat segala macem. Dua hari udah ngerasa apa-apa kan. Jadi gue jemur apa segala macem. Minum semua vitamin. Tapi gue soft dua minggu. Dari gue kena covid. Nah itu baru negatif. Gue seminggu sekali soft. Gue ngerinya OTG. Ya gue kan kasih anak istri lagi. Maka gue kan ngeliling soalnya kan. Mau ke Bandung. Gue ke nyokap gue. Gue ini dulu gitu. Gue cuman ngeri. OTG makanya gue konsen. Itu gejalannya apa gitu kan. Gue tadinya emang. Dari. Awal pandemi tuh. Gue udah rutin swap. PCR lo ya. Kok boncos ya. Jadi soalnya kayak sejuta. Sejuta. Iya. PCR. Ya udah antigen aja sekarang. Dan gue terakhir tau gue positif. Karena gue balik dari Bali gue cuman antigen. Gue ngerasa kok aneh ya. Antigen doang. Karena gue biasanya PCR. Si soide lah nih gue PCR kan. Eh pas PCR positif kan. Salah. Agak nyusul ya. Coba gue gak PCR gitu. Siapa tau ada. Kadang udah gitu. Gue udah sembuh sendiri. Karena imun. Kayaknya banyak juga yang kayak gitu loh. Iya. Gue pun ngeri mengalami itu. Nah tapi banyak orang berspekulasi ya. Mereka pernah kena covid. Tapi yang gak ini aja. Gak retawan. Iya. Pasal di positifnya. Iya. Oke enough. Kayaknya kita segini dulu aja. Nanti kita. Kalau Bali jadi. Gue tolong dikasih tau juga. Memang. Sukses juga buat ingginya. Ditunggu artis-artis bokep lainnya. Semoga ada yang bisa di koleksi. Iya. Dan tadi apa namanya kan. Seperti awal tadi kita bicara. Sebelum podcast ini kan. Kita ke situ mencari saiz baju ya. Gue harap ini bisa cocok. Medi gue di saiznya. Cocok pasti. Udah gue jamin ini kan ya. Oke. Thank you enough ya. Sukses terus ya. Sukses juga buat soal podcastnya. Iya. Semoga. Ya gue berharapnya dengan. Ada podcast ini. Semakin banyak orang-orang yang aware sama local brand juga. Either yang terkenal. Udah punya nama pun. Maupun yang belum. Semoga bisa dianggap juga. Siap. Pasti. Oke. Oke. Terima kasih banyak ya Novia. Thank you. Swellcast. Swellcast.